Dulu bantu loloskan daftar Pilpres 2024, Almas mendadak gugat Gibran ke pengadilan Solo. Almas Haki Biru yang gugatannya di Mahkamah Konstitusi atau MK membantu Gibran Raka Buming menjadi cawapres dengan usia di bawah 40 tahun kini berbalik. Mahasiswa Universitas Surakarta itu menggugat Gibran di pengadilan negeri Surakarta. Almas mendaftarkan gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 dengan nomor perkara 25 PDTG-2024-PNSKT. Putra dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman itu menggugat Gibran one prestasi. Gugatan Almas muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dengan status sidang pertama. Namun detail perkara belum ada yang terisi. Umas Pengadilan Negeri atau PN Kota Surakarta Bambang Arianto mengatakan akan mengecek gugatan tersebut. Besok saya cek. Ucap Bambang. Namun Bambang memastikan jika nomor sudah ada berarti gugatan terdaftar. Tapi kalau sudah ada nomor gugatan seperti itu berarti Almas menggugat Gibran. Tambahnya, sementara kuasa hukum Almas, Arif Sahudi menolak untuk memberikan pernyataan sebelum ada kejelasan dari pihak pengadilan. Diperjelas dulu di pengadilan. Terang Arif. Pertama gugatan sifatnya privat. Saya belum bisa cerita sebelum ada kepastian dari pengadilan. Tambahnya, Arif tidak berani menyampaikan lebih detail mengenai apa isi laporan tersebut dan latar belakang adanya laporan tersebut. Karena pengadilan belum menyampaikan ada dan tidak, saya belum menyampaikan komentar tuturnya. Karena ini terus terang harus jelas dulu. Jelas dia. Seperti diketahui, sosok Almas sempat viral karena gugatannya yang dikabulkan MK yang berdampak besar buat Pilpres 2024. Gugatan Almas membuat MK menilai pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 mengenai usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, putusan MK menyatakan aturan itu menjadi berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Putusan MK pada 16 Oktober 2023 itu pun menjadi karpet merah bagi Gibran Raka Buming yang masih berusia 36 tahun untuk maju ke kontestasi politik nasional. Seperti diketahui, Putra Jokowi itu kini menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto dan berpeluang menang dengan melihat sejumlah rilis lembaga survei priode Januari 2024 ini. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.